Berita ini dipersembahkan oleh Priti Polana Bola Madura Bersatu Mempersatukan Madura lewat sepak bola Caya lah sepak bola Madura Teretan Modera TV kondisi terlantarnya proses rehabilitasi SDN Saplasa kecematan 10 Bangkalan Mendapat respon cepat dari lembaga legislatif setempat Mereka siap memfasilitasi agar proses rehabilitasi bangunan sekolah tersebut bisa segera dicarikan solusinya Hal ini dituturkan oleh Abdurrahman, salah seorang anggota Komisi DDPR di Bangkalan Ia menuturkan pihaknya mengetahui kondisi terlantarnya bangunan SDN Saplasa setelah mendapat laporan dari sejumlah pihak Pihak Komisi D pun berjanji mereka akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, UPT Kecamatan, dan Dinas Pendidikan Bangkalan Tak hanya penuntasan proses rehab bangunan saja, Komisi D juga meminta agar ada penambahan ruangan kelas pada sekolah tersebut Hal ini karena proses belajar mengajar tak akan maksimal jika jumlah siswa sebanyak 400 orang, hanya ada 4 ruang kelas saja Pengawal langsung terhadap pemaksana pembangunan SD Saplasa jamatan 10 itu Ketika Komisi D merasa prihatin terhadap gedung sekolah RKP yang sudah ada dari 400 siswa ternyata hanya 3 RKP itu sangat tidak cukup Untuk itu kami akan memprioritaskan untuk anggaran berikutnya bagaimana mendapatkan RKP lagi Sementara itu Kabupaten Sapras Distrik Bangkalan Mustakim mengatakan Mereka berjanji pada tahun 2017 akan mengajukan RKP baru Namun hal ini akan segera dikoordinasikan lebih lanjut Karena masih berbenturan dengan tanah warga yang belum dibebaskan di sekitaran sekolah Yang pertama itu tahun 2017 kita akan mencoba berkomunikasi dengan kepala desa terkait dengan penambahan lahan Kalau memang penambahan lahan akan nanti jelas dan tidak ada masalah Kaitan dinas pendidikan bekerja sama dengan Komisi D akan segera melakukan pembangunan terkait dengan RKP Karena siswa di sana itu cukup banyak Dari Bangkalan Hussein Al-Katiri, Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan